Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu kompetisi Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu anak-anak dari Indonesian Idol Season yang ke-12 dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Jumat 19 Mei di tahun 2023 Dan menariklah pada hari itu nama dari Salma bersama Nabila memberitahu kepada publik bahwa laku dari mereka berdua yang mempunyai judul menghargai kata rindu sudah bisa dinikmati oleh publik dan laku ini merupakan laku kemenangan di Indonesian Idol Season yang ke-12 lalu ketika teman-teman telah mendengarnya teman-teman lebih menyukai versi dari Nabila atau versi dari Salma bagaimana menurut teman-teman? tolong tulis di kolom komentar dimana pada saat video ini dibuat memang laku yang dibawakan oleh Nabila mempunyai jumlah view yang lebih banyak dan mendapatkan trending ke-9 sedangkan Salma lebih sedikit jumlah view-nya dan hanya mendapatkan trending yang ke-24 ya teman-teman tapi mana yang lebih menarik versi Salma atau versi Nabila memang dari mereka berdua mempunyai versi yang sama-sama bagus dan menariknya di kompetisi Indonesian Idol Season yang ke-12 top 4 besar Idol Season yang ke-12 namanya melanjung tinggi daripada para peserta yang lain dimana banyak sekali orang yang mencari panorama yaitu Paul Nabila dan juga Rony Salma dan menariknya pada hari yang bersama juga momen dari panorama terjadi di siang hari dimana terlihat sosok dari Rony, Salma, Nabila bersama Paul sedang berada di suatu tempat mereka ngapain kemungkinan besar itu untuk project dari Idol Season yang ke-12 yaitu Result and Reunion jadi teman-teman bisa stay tune saja dan menariknya disini banyak orang memberikan respon positif seperti ada yang mengatakan terpecahkan juga teka-teki ini dan ada yang mendukung kehadiran dari panorama lalu ketika kita melihat foto dari panorama tersebut ya teman-teman terlihat sosok dari Paul berada di belakang dari Salma bersama Nabila seakan-akan ketika Paul bersama Nabila sedang berada di tempat yang sama memang momen kedekatan dari mereka tidak bisa luput dari media sosial ya teman-teman karena memang terbukti beberapa kali Nabila memberitahu kepada publik bahwa Paul menjadi sosok yang spesial bagi Nabila dan hal ini juga didukung oleh ayah dari Paul yang mempunyai nama Rami Amu meskipun konten ini dibuat oleh para penggemar dari Paul Nabila tetapi konten ini direpost oleh ayah dari Paul dan mereka mendukung agar setelah kompetisi Idol ini selesai ayah Paul juga berharap agar Nabila bersama Paul bisa sama-sama salun support dan ketika kita berbicara mengenai Paul teman-teman juga jangan lupa bahwa Paul menjadi salah satu questar di acara Amvis 2023 dan disini ketika kita melihat pada kolom komentar banyak sekali komentar dari masyarakat Indonesia yang berharap agar nama dari Nyoman Paul bisa menjadi bintang tamu di dalam acara dari Amvis 2023 dan sangat memungkinkan jikalau kelak acara ini berlangsung akan ada nama dari Nabila juga teman-teman karena banyak sekali orang yang mendukung hubungan dari Nabila bersama Paul lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini tolong tulis di kolom komentar teman-teman teman-teman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Halo Bang Judika Selamat atas single terbarunya aku yang bangunan semoga lagu ini bisa melakukan segala penangan di Indonesia aku Nyoman Paul mengucapkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!